NSHBA Season 340, Lapangan Bintang Tiandu Long Chen menoleh ke belakang dan melihat sekelompok orang di kejauhan, bergegas menuju sisi ini. Di antara mereka ada pria dan wanita. Para wanita melihat penampilan Long Chen dan buru-buru menoleh, sementara para pria itu membawa cemohan dan penghinaan. Long Chen mengetahui bahwa dia telanjang saat ini, dan jubah hitamnya telah menghilang. Ternyata akhir-akhir ini, Long Chen telah memakai Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue menggunakan hukum dunia bawah untuk menciptakan bentuk untuknya. Pakaian Ketika dia memasuki dunia peri, hukum dunia bawah menghilang, dan pakaiannya menghilang, tetapi pikirannya selalu berada di ruang yang kacau, dan dia tidak menyadarinya. Long Chen buru-buru mengeluarkan pakaiannya dan memakainya. Saat ini, orang-orang ini mendekat. Yang mengejutkan Long Chen, beberapa dari orang-orang ini memiliki ki dan darah yang berbeda, tetapi mereka bukan ras manusia, atau mereka memiliki napas ras ork, artinya, orang-orang ini adalah campuran manusia dan binatang. Nak, apakah kamu berjemur di sini? Izinkan saya bertanya kepada Anda, apa yang terjadi di sini barusan? Seorang pria berwajah cerah, mengenakan jubah ungu, yang terlihat sangat muda, berkata dengan angkuh. Orang ini, seperti Long Chen, juga berada di puncak alam empat kutub. Dia adalah generasi pertama. Dari perspektif nafas, dia hampir tidak seorang master, tetapi dengan ekspresi bangga di wajahnya, Long Chen merasa itu agak tidak konsisten dengan kekuatannya. Di antara orang-orang ini, pria sombong ini tampaknya adalah pemimpinnya. Mereka mengenakan pakaian yang sama dan tampaknya berasal dari sekte yang sama. Kamu bertanya padaku, Long Chen menunjuk ke hidungnya dan bertanya. Omong kosong, apakah ada orang lain di sini? Apakah Anda tidak bertanya kepada saya siapa? Pria itu berkata dengan tidak sabar. Anda bertanya kepada saya, lalu kepada siapa saya harus bertanya. Long Chen cemberut dan berbalik untuk pergi. Nak, apakah kamu mencari kematian? Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Tidakkah Anda berlutut dan meminta kakak seniorki untuk menyelamatkan hidup Anda? Melihat Long Chen hendak pergi, kelompok itu tiba-tiba mengepung Long Chen. Seorang pria berteriak dengan tajam, tetapi mereka tidak mengeluarkan senjata mereka, dan mereka tampaknya tidak menganggap serius Long Chen. Long Chen hampir tidak bersenang-senang. Orang-orang ini, Long Chen bisa menamparkan sampai mati dengan tamparan. Mereka benar-benar membiarkannya berlutut. Oh, sepertinya kamu adalah seseorang dengan latar belakang yang bagus, tapi kamu kikuk, belum meminta nasihat. Long Chen memandang pria itu dan pura-pura terkejut. Tanpa menunggu kakak seniorki berbicara, seorang pria kuat di sampingnya berkata dengan lantang, Nak, kamu telah mendengar dengan jelas, ini adalah kakak seniorki Heng yang berada di peringkat 0.1901 di gerbang bintang jatuh. Dia adalah keturunan naga api berskala emas yang mulia. Anda hanyalah ras manusia kecil. Jika Anda tidak berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, kapan Anda akan menunggu. Naga banjir api skala emas. Darah bangsawan. Long Chen melirik kakak seniorki ini dari atas ke bawah, dan menemukan bahwa meskipun dia memiliki fluktuasi darah hewan, dia tidak memiliki fluktuasi api, dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan naga banjir api skala emas. Dengan kata lain, meskipun dia memiliki garis keturunan naga banjir api skala emas, itu sudah tidak murni, dan tidak ada jejak kekuatan api di tubuhnya. Menyebutkan naga banjir api skala emas, kakak seniorki tiba-tiba memiliki ekspresi bangga di wajahnya, yang tampaknya menjadi hal yang paling dia percayai dan banggakan. Saya mengagumi dan mengagumi. Long Chen menganggup, dengan tulus meyakinkan. Melihat kekaguman Long Chen, ekspresi seniorki tampak melunak, tetapi Long Chen tidak menyelesaikan kata-katanya, hanya mendengarkan Long Chen melanjutkan, saya sangat mengagumi keberanian Anda, peringkat lebih dari 1900, masih ada wajah untuk dilaporkan, saya hanya ingin bertanya, bagaimana kamu membuat wajahmu kebal terhadap pedang dan senjata. Pergilah ke neraka, saudaraki sangat marah. Dengan, ledakan, yang keras, kakak seniorki sudah berbaring, bergerak-gerak di tanah. Sebelum dia bisa melakukan apapun, Long Chen menamparnya ke tanah dengan tamparan, dan orang lain hanya merasa mata mereka kabur. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi saudara terkuatki di antara mereka dijatuhkan begitu saja. Leher kakak seniorki terkulai. Jelas bahwa lehernya telah putus dan tubuhnya telah berubah bentuk. Dia memandang Long Chen dengan ngeri, dan terkejut menemukan bahwa pada saat itu, tubuhnya kehilangan kekuatan penyembuhan diri dan tidak bisa bergerak. Kamu, siapa kamu? Orang-orang kuat yang datang dengan kakak seniorki berteriak dan melangkah mundur, mengeluarkan senjata mereka untuk menghadapi Long Chen, tetapi terus mundur, dan pada saat yang sama seorang murid tiba-tiba mengangkat tangan. Kehampaan, kehampaan meledak, dan pola aneh muncul, yang sepertinya mengirimkan sinyal marah bahaya. Nah, sinyal marah bahaya kita telah dikirim, dan orang kuat akan segera datang. Saya menyarankan Anda, ah! Orang kuat yang mengirim sinyal marah bahaya tiba-tiba berteriak, sebuah batu seukuran kepalan tangan, menghantam dadanya, batu itu hancur, dan dia dipukul begitu keras hingga dadanya roboh, dan dia berguling semua. Jalan keluar. Long Chen tidak menyukai pria itu yang bertele-tele, menendang batu dan menyuruhnya diam, tetapi Long Chen tidak membunuhnya, kalau tidak dia akan berubah menjadi kabut salju. Yang lain memandang Long Chen dengan ngeri. Kali ini mereka tahu bahwa ini adalah tuan yang menakutkan, dan mereka menendang pelat besi. Jangan bunuh aku, atau kamu akan mendapat masalah. Apapun yang Anda inginkan, selama saya memilikinya, saya dapat memberikannya kepada Anda. Saudaraki itu tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tetapi pikirannya masih cerah, siap mengorbankan kekayaannya untuk menyelamatkan hidupnya gelombang Anda dapat yakin, saya tidak akan membunuh Anda, atau meremehkan untuk membunuh Anda, saya ingin mencari jiwamu sekarang, kamu adalah kerjasama yang paling baik, jika tidak itu akan menjadi milikmu sendiri yang membunuh dirimu sendiri, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Kata Long Chen, dan menunjuk satu jari ke alis kakak senior ki. Tidak, ada batasan dalam jiwaku. Jika ada ingatan tentang Luo Xingmen yang terbaca, aku akan mati. Kakak senior ki berteriak ngeri. Saya tidak tertarik pada Luo Xingmen sialan Anda, lebih baik Anda bekerja sama, atau saya akan menembak Anda sampai mati sekarang. Long Chen mendengus dingin dan mengarahkan jarinya ke alis kakak senior ki, dan tubuh kakak senior ki bergetar, dan pesan tak berujung mengalir ke benak Long Chen. Wilayah Bintang Tiandu, wilayah Gulan, negara bagian Ruiksia, diperintah oleh klan binatang monster. Ras manusia adalah yang paling hina. Immortal Realm memang wilayah Bintang Tiandu, bukan wilayah Bintang Tianyan yang asli. Wilayah Tianlan hanyalah sebuah domain di wilayah Bintang Tianyan, dan Wu Tian mengirimnya kembali ke alam abadi, tetapi dia tidak lagi berada di wilayah Bintang asli. Long Chen tidak tahu seberapa jauh dia dari wilayah Bintang Tianyan. Jauh. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah, dengan melihat ingatan Broterki, Long Chen mengetahui bahwa medan bintang ini diperintah oleh keluarga Monster Beast, dan ras manusia dan keluarga Monster Beast adalah perkawinan campuran, dan sebagian besar makhluk di sini. Bidang bintang semuanya adalah bibrida manusia hewan. Keluarga monster adalah yang paling mulia, sedangkan umat manusia hidup di bawah. Umat manusia bekerja keras untuk berkultivasi agar suatu hari disukai oleh keluarga Monster, memilih sebagai pasangan atau sebagai pengikut. Sekarang Long Chen akhirnya mengerti mengapa kakak senior Ki ini sangat bangga, karena ada jejak darah Monster yang mengalir di tubuhnya. Pembangkit tenaga ras manusia murni itu adalah pengikut mereka dan perlu menyenangkan mereka untuk bertahan hidup. Orang yang rendah hati, apakah kamu memprovokasi gerbang bintang jatuh kita? Long Chen baru saja selesai mencari jiwanya, dan nafas tirani yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari segala arah, dan mereka telah mengepung tempat ini. Bab 3392, Pertarungan Elang di Udara Long Chen mendongak dan melihat bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang kuat, dan orang-orang yang menggigil ketakutan sebelumnya juga menjadi bersemangat, Nak, kamu sudah selesai, ini pertarungan elang kita di gerbang Starfall. Kakak Senyorkong, peringkat ke-9 di antara generasi baru Luoksing Men Tianjiao kami, itu adalah klan elang bersayap erak yang suci, mengapa Anda tidak berlutut dan mengakui kesalahan Anda? Setelah pria itu mengirimkan sinyal, ribuan orang kuat datang, tetapi ini di antara pembangkit tenaga listrik, yang disebut serangan elang adalah yang terkuat. Long Chen memandang Yingbo Kong, pria ini berdarah, matanya tajam, hidungnya bengkok, dan dia menatap Long Chen dengan dingin, matanya sepertinya mencari kelemahan orang lain sepanjang waktu. Di antara pembangkit tenaga listrik yang datang, kebanyakan dari mereka adalah bibrida manusia binatang. Hanya ada tujuh monster berdarah murni, dan sisanya adalah ras manusia. Namun, ras manusia ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk berdiri di depan. Di belakang pria itu, ada tatapan rendah hati. Nak, apa yang masih kamu lakukan? Cepat berlutut dan mohon belas kasihan, mungkin kakak senior Yingbo Kong akan mengasihani kamu, mungkin kamu akan menjadi pelayan, hahaha. Ras manusia memandang Long Chen dan tertawa, tertawa. Suaranya penuh dengan saden frude. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengabaikan pujian. Kekuatan saudara Yingbo Kong berada di luar imajinasi Anda. Sudah terlambat untuk berlutut sekarang. Itu benar, jangan ragu lagi, meskipun aku juga ingin melihat senior Yingbo Kong menunjukkan kahliannya dan menamparmu sampai mati dengan tamparan, tapi aku tahu bahwa senior Yingbo Kong baik, kamu tidak ingin mempermalukan senior Yingbo Kong, jangan makan dan minum bersulang. Semakin banyak pembangkit tenaga manusia meneriaki Long Chen, dan pada saat yang sama, mereka semua memuji dan memuji elang, menyanjung, dan lutut budak, yang membuat hati Long Chen membara. Kapan Teran perlu merosot sedemikian rupa? Perlu berlutut, mengjilat monster untuk bertahan hidup. Untuk menyenangkan monster itu dengan mempermalukan klan yang sama. Meskipun Long Chen tidak tahu mengapa wilayah bintang Tiandu memiliki atmosfer seperti itu, bagaimanapun juga, umat manusia harus memiliki martabatnya sendiri. Diam. Teriak Long Chen dengan marah, seperti sembilan hari guntur, suara itu menyapu segala arah, dan gunung-gunung runtuh. Mereka yang mengejek Long Chen tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di kepala mereka, dan setegup darah menyembur keluar, mereka sengsara. Menangis dan menutupi kepalaku, aku merasa jiwaku akan runtuh. Orang baik tidak melakukannya, tetapi mereka ingin menjadi anjing. Kapan umat manusia perlu mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan? Wajah umat manusia telah dipermalukan olehmu. Suara Long Chen, seperti guntur yang menggelinding, bergema di langit dan bumi, mengguncang jiwa semua orang, dan wajahnya sangat berubah. Tak satupun dari mereka mengira bahwa ras manusia di depan mereka memiliki aura yang begitu menakutkan, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa ini adalah ras manusia yang sangat kuat. Saya tidak menyangka akan menghadapi tangan yang keras, sangat bagus, saya hanya perlu seorang hamba perang, biarkan saya mencap tanda budak kontrak, saya akan membuat Anda terus meningkat, dan saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Melihat kemarahan Long Chen meledak dengan nafas yang begitu keras, lang itu terkejut dan senang ketika dia menembak ke udara. Di wilayah bintang Tiandu, monster-monster berada di puncak kekuatan tempur mereka di dunia kultivasi. Mereka juga akan memilih manusia yang kuat sebagai pelayan mereka, sama seperti manusia menerima monster sebagai hewan peliharaan. Menjadi mitra tempur. Hanya saja ada banyak jenis kontrak, dan yang paling tidak adil adalah menanamkan jejak budak. Mereka yang ditanam dengan jejak budak akan menjadi budak karena hidup dan mati mereka memikirkan orang lain. Nak, kakak senior Ying Bokong memandang rendahmu dan bahkan tidak berlutut. Seorang pria kuat ras manusia terguncang dan jiwanya sangat kesakitan. Dalam kemarahannya, dia tidak lupa menyanjung Ying Bokong. Mati, Long Chen berteriak. Kekuatan jiwa meledak, kepala pria itu meledak dalam sekejap, dan mayat tanpa kepala jatuh ke tanah dan terbunuh oleh raungan. Kamu bisa melakukan apa saja tentang menjual klanmu untuk kemuliaan? Kamu tahu bahwa kalian biasanya membantu orang lain untuk menggertak klanmu sendiri, dan kemudian berbunyi bip, aku akan membunuh satu ketika aku melihatnya. Long Chen sangat marah. Membantu orang asing untuk mempermalukan keluarga yang sama. Dalam pandangan Long Chen, ini adalah semacam pengkhianatan, dan hal yang paling tidak dapat diterima dalam hidupnya adalah pengkhianatan. Hahaha, kekuatan jiwa juga sangat kuat, sangat bagus. Aku benar-benar menemukan harta karun. Aku, Ying Bokong, akan memberimu kesempatan yang adil untuk bertarung hari ini. Apakah kamu siap? Ying Bokong tampak marah pada Long Chen, yang membubung ke langit, menjadi semakin bersemangat, dan darahnya mulai mengalir, dan dia telah memasuki kondisi pertempuran. Hewan peliharaan yang kuat sama pentingnya dengan klan Monster Beast, tidak hanya sebagai perwujudan kekuatan, tetapi juga sebagai simbol status. Dan hewan peliharaan yang kuat harus ditaklukkan dengan kekuatan yang kuat dan godaan mutlak. Rutinitas Monster adalah mengalahkan Anda terlebih dahulu, lalu menggoda Anda dengan ketenaran, status, sumber daya, dan bahkan kecantikan, dan Anda akan makmur dan kaya jika menyerah. Perlawanan adalah jalan buntu. Cara mereka menaklukkan umat manusia sederhana dan kasar, tetapi sangat efektif, sehingga Ying Bokong benar-benar tersentuh. Aku siap, rambutmu sudah selesai, apakah kamu siap? Long Chen memandang Ying Bokong, amarahnya melonjak, dia tidak membenci Ying Bokong, tetapi dia membenci ras manusia yang tidak bertulang. Tapi Ying Bokong terus berkata bahwa dia ingin menerimanya sebagai hewan peliharaan. Ini adalah tantangan terbesar baginya, yang membuat Long Chen tak tertahankan. Meskipun dia tahu bahwa di medan bintang ini, monster adalah penguasa dunia, tetapi dia tidak lagi peduli. Titik Hahaha, bagus sekali, kamu punya kepribadian, dan hari ini aku akan mengalahkanmu sampai kamu kehilangan semua kepribadianmu, dan kamu benar-benar naik turun dalam diriku. Ying Bokong tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba membuka tangannya, dan suara teriakan elang bergema di langit, darahnya tersulut dalam sekejap, dan nafas monster itu terpancar, membentuk gelombang yang mengepul, mengelilingi pembangkit tenaga listrik dari gelombang mundur, jangan sampai mereka terhempas oleh ombak yang mengerikan. Kakak Ying Bokong luar biasa, aura ini terlalu menakutkan. Ya Tuhan, saya sangat beruntung melihat kakak senior Ying Bokong mengambil tindakan lagi. Aku bisa melihat penampilan lancang dan heroik dari kakak senior Ying Bokong, bahkan jika aku mati, aku bisa memejamkan mata. Nafas ini, bahkan jika kita manusia berkultivasi selama 10.000 tahun, kita tidak dapat mencapai ketinggian ini. Ini adalah kekuatan dari garis keturunan yang hebat, yang terlalu membuat iri. Petik 2, petik 2, petik 2. Ying Bokong sedang mengumpulkan energi, ras manusia yang tak terhitung jumlahnya mulai menyanjung, penampilan yang menyanjung itu menjijikan. Itu bukan pujian dari hati, itu adalah kepuasan budak, budak, karakter menjijikan. Mendengarkan kata-kata orang-orang ini, Longchen tidak sabar untuk mencubit mereka sampai mati. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang bisa begitu tak tahu malu. Benar saja, dunia ini sangat besar sehingga tidak ada keajaiban. Bas, kidan darah Ying Bokong melonjak, membuat kehampaan mengaum, dan tekanannya luar biasa. Saya harus mengatakan, kekuatan kidan darah Ying Bokong sangat kuat, dan darahnya sangat murni. Apakah kamu siap? Aku akan bergerak. Anda harus ingat bahwa orang yang mengalahkan Anda adalah Ying Bokong yang agung dan pewaris garis keturunan Harrier bersayap erak. Tahukah Anda berapa banyak orang dalam ras manusia Anda yang berlutut di depan saya dan memohon saya untuk menerima mereka? Saya bahkan tidak repot-repot memperhatikan mereka, tetapi Anda berbeda, mengikuti saya adalah pilihan paling bijak dalam hidup Anda. Ying Bokong menatap Longchen dan berteriak dengan bangga. Jika kamu siap, lakukanlah. Jika Anda tidak mencabut rambut Anda hari ini, Anda tidak akan tahu bahwa Master Long ketiga tidak mudah dipusingkan. Longchen memandang Ying Bo dan berkata dengan dingin. Mencari kematian. Ying Bokong sangat marah, dan tiba-tiba menginjak kehampaan, kelima jarinya seperti kait, dan tendangan foli jatuh. Pada saat dicengkeram, telapak tangan berubah menjadi cakar elang perak, merobek kehampaan, dan baru saja menembak, cakar itu mencapai milik Longchen. Di depanmu. Bab 3393, aku akan memukulmu. Dengan sekali cengkeraman, embusan angin menembus kehampaan, meniup tanah dan melambungkan debu. Kamu bisa sombong, tapi kamu tidak bisa melebihi batas toleransiku. Ying Bo meminumnya dengan dingin dan meraihnya langsung ke dahi Longchen. Itu hanya burung liar, apakah kamu punya batas? Lao Su meminta anda untuk menanggungnya, jadi anda harus menanggungnya. Longchen mendengus dingin, mengulurkan telapak tangannya, dan menepuk cakar tajam elang dengan sikap biasa-biasa saja. Boom, kedua telapak tangan berpotongan, dan terdengar raungan emas dan besi. Saat gelombang udara tumpang tindih, hanya terdengar bunyi klik. Pembangkit tenaga listrik di kejauhan bersorak-sorai. Mereka mengira Ying Ba Kong yang menamparkan lengan Longchen dengan telapak tangan. Saat mereka akan terus menyanjung, mereka mendengar jeritan dan darah memenuhi udara. Sosok-sosok itu dipisahkan, dan hanya setengah dari tubuh Longchen yang berlumuran darah, dan dia memegang lengan berdarah. Saat orang melihat Ying Ba Kong, mereka melihat wajah Ying Ba Kong pucat, kaget dan marah. Sebenarnya meninggalkan tubuh. Orang-orang tercengang. Salah satu lengan Ying Ba Kong robek dari udara tipis. Anda harus tahu bahwa Ying Ba Kong adalah monster, dan tubuhnya sangat menakutkan. Itu sebanding dengan senjata ajaib. Kekuatan menakutkan apa yang dibutuhkan itu. Dua kali, sangat bagus. Kamu memenuhi syarat untuk membiarkanku menggunakan semua kekuatanku. Wajah Ying Ba Kong suram, ada raungan di belakangnya, penglihatannya ditopang, seekor burung dewa dengan sayap perak muncul dalam penglihatan itu, dan udara buas meresap. Begitu burung dewa muncul, kidan darah Ying Ba Kong melonjak, dan seluruh tubuhnya bersinar. Dengan suara aneh, lengannya yang robek terlahir kembali. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bermandikan cahaya ilahi, darahnya melonjak ke langit, dan lingkaran cahaya mengelilinginya. Saat ini, dia benar-benar pecah dengan seluruh kekuatannya. Ying Ba Kong serius, artinya pertarungan sudah berakhir. Idiot ini benar-benar membuat marah kakak senior Ying Ba Kong, dan dia pasti akan mati. Belum tentu demikian. Jika kakak senior Ying Ba Kong ingin menerimanya sebagai hewan peliharaan, itu tergantung pada apakah dia memiliki restu untuk membuat kakak senior Ying Ba Kong menunjukkan belas kasihan. Melihat tubuh Ying Ba Kong terbungkus cahaya ilahi, dan penglihatan meraum di belakangnya, orang-orang membicarakannya untuk sementara waktu. Selama diskusi, rasa sanjungan selalu sama. Ras manusia benar-benar semua tulang murah. Jika Anda tidak memberi Anda kekuatan, Anda tidak akan pernah tahu apa itu kekaguman. Saya akan memberi tahu Anda hari ini, apa itu kekuatan sejati. Ini adalah celah yang telah dipupuk umat manusia Anda seumur hidup, dan Anda tidak dapat menebusnya. Elang menabrak langit dan berteriak, dan penglihatan di belakangnya meledak dengan cahaya ilahi. Sepasang saya perak benar-benar terbentang dari penglihatan, menutupi langit. Pedang surgawi akan datang. Boom, sayap perak itu jatuh. Orang mengira langit akan runtuh, tetapi sayapnya tetap di udara, dan sebuah tangan besar mengangkatnya. Apa, semua orang, termasuk Ying Ba Kong, terkejut. Pukulan mengerikan Ying Ba Kong ditangkap dengan tangan kosong, dan napasnya tidak keluar sama sekali, yang berarti bahwa, kekuatan Long Chen jauh lebih besar daripada Eagle Fighting Kong, jika tidak, tidak mungkin melakukannya dengan enteng. Kecemerlangannya sudah berakhir, maka terserah saya. Boom, Long Chen menggunakan tangannya yang besar, dan sayap yang menutupi langit, hancur di tengah mata tertegun dari banyak orang, dan menyatukan hukum surga dengan kekuatan darah, memadatkan mereka. Sayap peraknya tiba-tiba hancur. Sayap peraknya hancur, dan Ying Ba Kong memuntahkan seteguk kerja keras. Itu adalah kekuatan supernatural garis keturunannya, yang terhubung dengan jiwa ilahi. Sayapnya hancur, dan dia juga terluka. Boom, tiba-tiba runtuh di tanah, Long Chen bergegas menuju Ying Ba Kong seperti bola meriam, meninju perut bagian bawah Ying Ba Kong, kecepatannya sangat cepat sehingga hampir tidak mungkin untuk menangkapnya dengan mata telanjang, menunggu reaksi Ying Ba Kong. Terkena pukulan. Pada saat itu, tubuhnya membungkus seperti udang, darah di mulutnya muncrat dengan liar, dan pukulan Long Chen hampir meledakkan tubuhnya. Boom, boom, boom. Tubuh Ying Ba Kong terbang mundur, menabrak beberapa gunung berturut-turut, dan Long Chen menginjak kekosongan untuk mengejar. Dengan, ledakan, yang keras, bumi meledak, dan seekor elang bersayap perak muncul ribuan mil jauhnya. Kakak senior Ying Ba Kong telah menunjukkan tubuhnya, sekarang anak ini akan tamat. Kerumunan itu berseru. Namun segera, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada mereka. Setelah Ying Ba Kong menunjukkan tubuhnya, dia galak, sayapnya mengepak, dan dia membubung ke langit. Dia tidak bergegas ke Long Chen, tetapi terbang ke arah yang berlawanan. Dia sebenarnya, melarikan diri. Pembangkit tenaga listrik ini tercengang. Mengetahui bahwa memanifestasikan tubuh adalah kondisi monster terkuat, dan Ying Ba Kong melarikan diri secara langsung, yang membuat mereka sedikit tidak bisa dipercaya. Karena Long Chen tidak mengungkapkan aura yang kuat dari awal hingga akhir, mereka tidak merasakan seberapa kuat Long Chen. Namun, Ying Ba Kong merasa takut saat ini, dan akhirnya dia merasa ada yang tidak beres. Setelah menunjukkan tubuh, perasaan spiritualnya akan meningkat pesat, dan persepsi bahaya akan menjadi lebih kuat. Ketika dia menunjukkan tubuhnya dan ingin membunuh Long Chen dengan seluruh kekuatannya gelombang, dia merasakan krisis yang menakutkan, seolah-olah ada binatang buas yang tersembunyi di tubuh Long Chen, mencoba menelannya dalam satu gigitan. Didorong oleh insting, dia memilih untuk melarikan diri secara langsung. Boom, tapi dia baru saja terbang, dan Long Chen tiba-tiba menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah muncul di punggungnya, menendang punggungnya, dan terdengar suara keras. Ying Bokong ditendang ke tanah, menghancurkan tanah menjadi lubang besar, dan pada saat yang sama, bulu burung yang tak terhitung jumlahnya terguncang. Tempat Long Chen menendang, radius ratusan kaki, semua bulu burung jatuh. Ternyata bulu-bulu itu adalah sisik pertahanan elang, dan tendangan Long Chen setara dengan mematahkan sisiknya. Selama ini, Long Chen tinggal di dunia bawah dan dipromosikan di dunia bawah. Pusat kekuatan yang dia temui semuanya adalah keberadaan yang sangat menakutkan, dan dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Sekarang dia kembali ke alam abadi dan mulai menggunakan tangannya, dia menemukan bahwa selama periode waktu ini, tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan dia benar-benar berbeda dari diri sebelumnya. Tubuh kedagingannya sudah sangat kuat, tidak membutuhkan kekuatan apapun untuk mendukungnya, dan ia memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Long Chen bertarung dengan kekuatan biasa dari tubuh kedagingan, dan dia bahkan tidak menggunakan kekuatan ki dan darah. Dengan cara ini, orang-orang ini tidak bisa merasakan kengeriannya sama sekali, jadi mereka memprovokasi dia seperti ini. Boom-boom-boom, Ying Bokong melarikan diri dengan putus asa, dan Long Chen mengejarnya. Kecepatan Long Chen lebih cepat dari Ying Bokong. Setelah dipukul, ada potongan besar bulu burung yang berjatuhan. Dalam waktu singkat, elang perampas bersayap perak yang awalnya penuh telah menjadi ayam botak, tanpa sehelai rambut pun di tubuhnya. Sayap patah, kaki lumpuh, leher dipukul bengkok, Ying Bokong terbaring di tanah, sekarat, melihat Long Chen ditendang lagi, Ying Bokong berteriak, saya mengaku kalah, jangan bunuh saya, saya bersedia untuk menjadi hewan peliharaan Anda. Bab 3394, Alkimia Suci Ying Bokong menangis dan mengakui kekalahan, lalu Long Chen berhenti, Ying Bokong dipukuli dengan parah, tulangnya patah, dan tubuhnya cacat. Hanya saja Long Chen tidak membunuhnya, dan memadatkan segel jiwa, yang tercetak di kepalanya, tubuh besar Ying Bokong bergetar, dan rune jiwa tercetak di jiwanya. Om, Ying Bokong berubah menjadi bentuk manusia. Saat ini, hidungnya membiru dan wajahnya bengkak, tubuhnya berlumuran darah, dan nafasnya berantakan. Long Chen hampir menjatuhkannya. Jejak jiwa yang kuberikan padamu bukanlah jejak budak. Ini akan hilang dalam 10 hari. Anda harus mematuhi saya dalam 10 hari, dan Anda bisa keluar dalam 10 hari. Long Chen berkata dengan dingin. Ying Bokong telah lama kehilangan kesombongan dan kesombongan sebelumnya. Setelah dipukuli oleh Long Chen, semua kesombongannya telah padam. Awalnya dia sedih dan mengira dia telah menjadi budak, tetapi ketika Long Chen mengatakan ini, dia sangat bersemangat. Ini, apakah ini benar? Ying Bokong terkejut dan senang. Tentu saja itu benar, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk mengikuti Tuan Ketigaku dengan bakat dan kekuatan tempurmu? Long Chen mendengus dingin, jika bukan karena kamu, itu masih berguna bagiku, aku sudah lama menamparmu sampai mati. Ying Bokong sangat tersesat sekarang, tapi dia sangat bersemangat saat ini. Dia baru saja jatuh ke neraka dan ditarik kembali. Dia hanya melayani Long Chen selama 10 hari. Baginya, ini sudah merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Titik. Terima kasih, Tuan Pemalasan Elang menjadi cukup cepat untuk memanggil Long Chen tuannya secara langsung. Dibandingkan dengan ras manusia, pemikiran keluarga monster lebih sederhana. Saya bertanya kepada Anda, apa yang Anda lakukan di sini di domain gulan, prefektur Ruiksia? Long Chen bertanya. Long Chen memiliki pencarian jiwa sebelumnya, tetapi karena itu bukan pencarian jiwa yang kejam, dia hanya dapat mencari beberapa informasi yang tersebar. Yang tidak komprehensif. Melaporkan kepada tuannya, kami. Uff, Ying Bokong tiba-tiba menyemburkan setegup darah, dan seluruh napas orang itu menjadi layu. Ternyata di bawah kegembiraan, dia lupa menekan cederanya, dan Long Chen menyerang dengan sangat keras sebelumnya. Long Chen mengeluarkan ramuan dan memberikannya ke Ying Bokong. Kekuatan obat menghilang. Ying Bokong menjadi bersinar dalam sekejap, dan luka di tubuhnya juga pulih. Long Chen berterima kasih. Terima kasih, Tuan. Pil obat ini luar biasa. Rasanya tidak lebih buruk dari pil obat dari Holy Pill Hall, atau bahkan lebih baik. Kuil Pil Suci. Apakah Anda berbicara tentang Aula Pil Suci, salah satu dari empat aula besar di bawah Brahma? Long Chen terkejut. Brahma agung memiliki empat aula utama, yaitu Aula Jiuyu, Aula Pembunuh Darah, Aula Sengdan, dan Aula Wushen. Aula Jiuyu dan Aula Pembunuh Darah Long Chen telah melakukan kontak, tetapi Aula Sengdan dan Aula Dewa Beladiri, Long Chen belum bertemu, karena wilayah Bintang Tianyang tidak memiliki dua aula ini, saya tidak dapat memikirkannya di sini, tiba-tiba ditemui tiba. Ya, Kuil Pil Suci adalah kekuatan terbesar di wilayah Bintang Tiandu, dan juga otoritas absolut di sini. Para pembudidaya di sini pada dasarnya dibagi menjadi empat kelas. Yang terbawah adalah ras manusia, kelas menengah adalah ras setengah binatang dan setengah setan, kelas atas adalah ras binatang setan, dan di atas binatang setan adalah Kuil Pil Suci. Ahli Alkimia. Status mereka terhormat, bahkan monster-monster kita harus memberi hormat dan menyapa ketika mereka bertemu dan siu di Holy Pill Hall. Saya pernah terluka parah, dan saya menghabiskan banyak uang untuk membeli pil penyembuhan dari Kuil Pil Suci. Ying Bokong menjelaskan. Anda harus tahu bahwa pil obat di Holy Pill Hall sangat mahal, terutama untuk monster mereka. Kekuatan obat-pil obat biasa terbatas, dan efek penyembuhannya sangat umum, sehingga biasanya terluka dan diangkat sendiri. Akan menggunakan obat mujarab. Tapi Ying Bokong tidak menyangka bahwa Long Chen memberinya ramuan, yang langsung membuat tubuhnya lebih baik. Selain terkejut, dia juga mulai meragukan identitas Long Chen. Dia samar-samar merasa, Anda mungkin bertemu dengan karakter yang sangat menakutkan. Murid-murid Luoxingmen dikejauhan memandang Long Chen dan Ying Bokong, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Ying Bokong, yang menempati peringkat ke-9 dalam daftar Luoxingmen Tianjiao, ternyata menjadi favorit orang lain. Jika ini tersebar, bagaimana murid-murid Luoxingmen bisa keluar untuk berbaur. Tapi Ying Bokong kewalahan. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Mereka diam-diam mengirimkan transmisi suara kepada Ying Bokong. Sementara Ying Bokong pura-pura tidak mendengar, dia dicetak dengan jejak jiwa oleh Long Chen. Saat ini, transmisi suara tidak berbeda dengan melukai dirinya. Ayo pergi, Long Chen tidak ingin ditatap oleh sekelompok orang ini dan pergi bersama Ying Bokong. Untuk menyenangkan Long Chen, Ying Bokong menunjukkan tubuhnya secara langsung dan ingin terbang bersama Long Chen. Tetapi setelah menunjukkan tubuh utama, saya menemukan bahwa tidak ada rambut di sekujur tubuh saya, dan itu sangat jelek. Aku buru-buru menarik tubuh utama dan diam-diam mengikuti di belakang Long Chen. Menemukan tempat yang relatif jauh, Long Chen bertanya tentang situasi di wilayah Bintang Tiandu, dan Ying Bokong jelas tahu lebih banyak. Menurut Ying Bokong, wilayah Gulan adalah wilayah paling makmur di wilayah Bintang Tiandu, dan wilayah Ruiksia adalah inti dari seluruh wilayah Bintang Tiandu. Ada beberapa pembangkit tenaga raja kerajaan di sini, dan pemilik gerbang-gerbang bintang jatuh di mana dia berada juga merupakan raja setengah langkah, yang merupakan iblis besar yang menakutkan. Hampir semua kekuatan di wilayah Bintang Tiandu diciptakan oleh monster, dan hampir semua ras manusia adalah pengikut mereka. Aula Pil Suci adalah penguasa tertinggi di sini. Sebagian besar pil yang mereka buat ditujukan untuk monster gelombang jadi ini adalah surganya dunia monster. Namun, kuil pil suci juga sangat memperhatikan umat manusia, dan tidak membiarkan monster-monster menindas umat manusia. Di sini, monster-monster dan umat manusia hidup berdampingan dengan damai. Oleh karena itu, banyak keturunan bibrida manusia dan monster di sini, dan manusia juga terbiasa mengandalkan monster yang kuat, karena darah monster dapat langsung diturunkan ke generasi berikutnya, setidaknya dagingnya lebih baik daripada manusia murni. Ini puluhan kali lebih kuat, dan mulai lebih tinggi dari manusia biasa. Secret Pill Hall masih bisa melakukan hal-hal baik. Long Chen tertegun, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya, bawahan Dabrahma tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik, pasti ada konspirasi mereka. Wilayah bintang Tiandu sangat makmur, dan telah mempertahankan kedamaian relatif selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tanpa pecahnya perang besar. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik dari wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya, apakah itu monster atau manusia, menganggap tempat ini sebagai kerajaan impian. Bahkan jika status umat manusia rendah, masih ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang datang dari seluruh wilayah. Hal yang paling mengejutkan bagi Long Chen adalah tidak ada bank komersial Huayun di Star Region saat ini. Di tempat yang begitu besar, tempat yang begitu makmur, bank komersial Huayun belum menginjakan kaki di dalamnya. Ini menunjukkan banyak masalah. Apakah itu benar? Kuil Pil Suci tidak mengizinkannya. Long Chen mengingatnya lagi. Tampaknya beberapa domain yang dia kunjungi memiliki Huayun Komersial Bank, tetapi tidak ada Holy Pil Hall. Mungkinkah ada kontradiksi di antara keduanya? Ngomong-ngomong, kenapa kalian semua berada di puncak alam empat kutub? Bagaimana situasinya? Long Chen tiba-tiba bertanya, dia menemukan bahwa pusat kekuatan gerbang bintang jatuh adalah alam yang rapi, sangat aneh. Kami di sini untuk berpartisipasi dalam upacara 10 tahun Divine Sovereign. Divine Sovereign Wonderland akan dibuka. Kami akan menyerang Divine Sovereign Realm di dalam. Bukankah kamu datang untuk ini? Ying Bakong menatap Long Chen dengan heran. Negeri dongeng para dewa. Serang para dewa. Jantung Long Chen berdetak kencang, bukankah itu yang dia inginkan? Mungkinkah waktunya telah tiba? Atau apakah Hu Tian sengaja mengaturnya untuknya? Menarik sekarang. Bab 3395, Pertemuan Tianjiao. Setelah pemahaman mendetail, Long Chen menyadari bahwa kali ini, Prefektur Ruiksia mengumpulkan pembangkit tenaga listrik puncak empat kutub di seluruh wilayah bintang Tiandu. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di alam empat kutub yang telah lama mampu menyerang alam sovereign ilahi, tetapi lebih suka menyegel kultivasi mereka dan menunggu alam sovereign ilahi dibuka. Tanah abadi dewa berdaulat adalah tanah suci tingkat lanjut yang diciptakan bersama oleh seluruh wilayah bintang Tiandu. Ini mengintegrasikan kemampuan yang tak terhitung jumlahnya seperti berburu harta karun, percobaan, pembangunan fondasi, perluasan jiwa, dan pengecoran tubuh. Negeri dongeng para dewa bukanlah dunia yang berbeda, tetapi negeri dongeng yang dibangun oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di medan bintang Tiandu. Negeri dongeng ini sebagian besar dikendalikan oleh Holy Pill Hall, yang dibuka setiap sepuluh tahun sekali. Dikabarkan bahwa para dewa dan dewa akan menarik kekuatan dari delapan dunia yang berbeda. Setiap sepuluh tahun, kekayaan energi peripada dewa dan dewa akan mencapai titik ekstrim. Masuk ke sini, peringkat dewa raja, dapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, dan tingkat keberhasilan hampir seratus persen. Bagi umat manusia, tampaknya kemajuan itu tampaknya bukan apa-apa, tetapi bagi monster, itu berbeda. Probabilitas keberhasilan kemajuan umat manusia lebih dari 90 persen, sedangkan kemungkinan kemajuan monster bis sekitar 60 persen. Untuk hampir setiap sepuluh monster-monster, empat gagal maju dan mati di bawah malapetaka. Tubuh fisik keluarga monster-monster itu menakutkan, tetapi sebaliknya, perampokannya juga sangat menakutkan, jadi negeri dongeng para dewa ini adalah tempat suci tingkat lanjut untuk keluarga monster-monster. Bagi umat manusia, maju ke sini bisa membuat alam lebih kokoh, dan kekuatan keempat kutub bisa disublimasikan lagi, yang juga merupakan peluang besar. Jadi sebelum pembukaan Divine Sovereign Wonderland, banyak orang yang sudah siap dan menunggu kesempatan ini. Beberapa orang bahkan melewatkan pembukaan terakhir dan menunggu selama 10 tahun. Negeri dongeng para dewa di wilayah Bintang Tiandu sangat terkenal. Setiap kali dibuka, itu akan menarik banyak pembangkit tenaga listrik dari daerah Bintang di sekitarnya. Hanya saja jika pembangkit tenaga asing ini ingin berpartisipasi di negeri dongeng para dewa, mereka harus mendapatkan papan nama yang dikeluarkan oleh kuil pil suci, dan untuk menandatangani kontrak, mereka harus tinggal di wilayah Bintang Tiandu selama seribu tahun, atau memiliki lebih dari 10 anak dengan nyawa mereka. Kamu boleh pergi. Karena kondisi ini, jumlah ras di wilayah Bintang Tianluo sangat besar, tetapi beberapa monster yang kuat memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk kawin campur dengan ras manusia, membutuhkan ras manusia untuk memiliki bakat yang kuat, dan kawin campur pribadi akan dikeluarkan. Keluar dari etnis. Yingba Kong milik elang bersayap perak. Di antara monster-monster di bidang Bintang Tianluo, itu termasuk keberadaan menengah ke atas. Kalau dibilang tidak kuat, masih sedikit terkenal. Ini memalukan Luoxingmen di mana Yingba Kong berada adalah kekuatan yang diciptakan oleh keluarga Luoxing Seng. Klan elang bersayap perak mereka melekat pada pintu keluarga Luoxing Seng. Kekuatan, begitu banyak burung dan monster yang melekat pada kekuatan mereka. Sebenarnya monster bis tidak seharmonis yang terlihat di permukaan. Ada kontradiksi di antara banyak ras seperti burung, binatang buas, sisik, dan karapas. Meskipun mereka akan dengan sengaja menahan diri di domain gulan di inti domain bintang, pertempuran pribadi di tempat lain sangat berdarah, sehingga perdamaian di domain bintang Tianluo hanya dangkal, semua orang untuk kepentingan bersama, dan harus dengarkan pengaturan kuil pil suci. Dan kuil pil suci pada dasarnya tidak peduli dengan pertarungan pribadi mereka. Selama pertempuran berskala super besar tidak terjadi, mereka tidak akan maju untuk menengahi. Oleh karena itu, bahkan jika Yingba Kong dan yang lainnya datang ke gulan domain, mereka semua berjalan berkelompok dengan sinyal mara bahaya di tubuh mereka, karena mereka takut akan dibunuh tanpa mengetahui lawan mereka. Demikian pula, jika mereka bertemu dengan saingan kecil, mereka tidak akan ragu untuk membunuh mereka. Menurut peraturan, ketika pembangkit tenaga dari medan bintang utama datang ke medan gulan, hanya pembangkit tenaga listrik dari empat kutub yang diperbolehkan masuk. Di wilayah Al-Quran. Ini karena takut orang gila muncul di beberapa kekuatan. Jika orang gila ini adalah raja dunia nyata, jika dia menangkap murid lawan dan membunuhnya, dia akan membunuh pasukan lokal. Untuk mengurangi pembantaian besar-besaran, kuil-pil suci direncanakan di pintu masuk utama domain gulan, dan hanya kelompok kecil yang diizinkan melewatinya. Oleh karena itu, tidak mungkin kekuatan ratusan ribu murid berkumpul bersama di domain gulan. Ya, mereka hanya bisa pergi jauh-jauh ke prefektur Ruiksia. Adapun apakah mereka menghadapi kekuatan musuh di jalan, itu tergantung pada keberuntungan pribadi. Itu semua alam empat kutub, Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan, siapa yang dia takuti. Yang paling menggerahkan Long Chen adalah tidak ada orang di sini yang mengenalnya. Pada awalnya, dia adalah firma Tuohua Cloud dan meneruskan namanya, tetapi tidak ada firma Huayun di daerah ini, jadi tidak ada orang di sini yang tahu siapa Long Sanyei. Selain itu, tidak ada Blood Killing Hall dan Jiuyu Hall di area ini, jadi orang-orang di Holy Pill Hall memiliki kemungkinan yang sangat rendah untuk mengetahui Long Chennya, yang membuat Long Chen tidak terlalu ragu. Hahaha. Tepat ketika Long Chen dan Ying Bokong bertanya tentang detail wilayah bintang Tiandu, ada cibiran dari atas kehampaan, dan ratusan pembangkit tenaga listrik mengepung Long Chen dan Ying Bokong. Berdiri. Long Chen menyadari kedatangan sekelompok orang ini, tetapi dia mendengarkan cerita Ying Bokong dengan saksama, berpikir bahwa sekelompok orang ini sedang lewat, jadi dia tidak mengingatnya, tetapi dia tidak mengharapkan ini. Sekelompok orang untuk datang kepada mereka. Long Chen melirik sekelompok orang, dan kemudian memperhatikan bahwa gelombang kelompok orang ini sebenarnya mengenakan pakaian yang sama dengan Ying Bokong, artinya, mereka juga murid Luok Singmen. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan wajah seperti keledai, pengait ganda di punggungnya, dan tubuh setipis tiang bambu. Pria ini sangat jelek, apalagi saat dia tertawa, giginya dicabut, yang lebih jelek lagi. Ketika Ying Bokong melihat pria itu, wajahnya tiba-tiba menjadi jelek, tetapi pria berwajah keledai itu terlihat Sadenfrude, dan tertawa keras, Ying Bokong, Ying Bokong, kamu benar-benar semakin buruk. Saya menggunakannya, dan ternyata itu adalah hewan peliharaan umat manusia. Kami Luok Singmen, tidak, itu adalah wajah seluruh klan burung kami, yang semuanya telah anda buang. Hanya karena kamu layak bertarung untuk posisi kedelapan bersamaku. Hahaha, aku benar-benar menertawakanku. Pria berwajah keledai itu tertawa seperti gonggongan keledai, yang sangat tidak menyenangkan. Jelas, Ying Bokong dan pria berwajah keledai itu berada di keluarga yang sama, tetapi mereka tidak memiliki hubungan yang baik. Teman-teman, itu tidak akan terlalu sombong. Murid-murid Luok Singmen yang datang dengan pria berwajah keledai memandang Ying Bokong dengan ekspresi aneh. Mereka datang setelah menerima sinyal mara bahaya. Mereka mendengar bahwa Ying Bokong dikalahkan dan dibawa pergi. Itu masih ras manusia, dan mereka tidak bisa mempercayainya. Sampai mereka mengikuti arahan yang diberikan oleh bawahan Ying Bokong, mereka mengejar mereka sepanjang jalan. Melihat Ying Bokong dengan hormat menjawab kata-kata Longchen, mereka masih tidak percaya semua yang ada di depan mereka. Elang gemetar di udara, pria berwajah keledai ini adalah orang yang paling dibencinya. Sekarang dia diejek, dia merasa seperti menjadi gila. Terutama tawa pria berwajah keledai, yang sudah keras, bahkan lebih keras dalam situasi ini. Puff, satu jari diletakkan di antara alis pria berwajah keledai itu, petir menembus kepalanya, dan suara gonggongan keledai itu berhenti tiba-tiba. Maaf, aku tidak tahan lagi, tawamu terlalu mematikan. Di bawah tatapan ngeri banyak orang, Longchen perlahan menarik petir dari ujung jarinya dan berkata dengan nada meminta maaf. Bab 3396, Thunder Falcon 1 Mencabut jari-jarinya, tubuh pria berwajah keledai itu jatuh ke tanah dengan suara keras, dan tubuhnya menunjukkan bentuk aslinya, yang ternyata adalah burung hering besar. Saat pria berwajah keledai itu terbunuh, bahkan Ying Bokong pun tercengang. Meski dia sangat membenci pria ini, kekuatannya sendiri memang lebih lemah darinya. Tapi lawan lamanya dibunuh oleh Longchen dalam satu pukulan, dan itu adalah jenis pemenggalan kepala yang mudah. Kulit kepalanya mati rasa sesaat, dan dia merasa takut. Sekarang dia mengerti betapa beruntungnya dia. Jika Longchen benar-benar ingin membunuhnya, tidak akan ada orang seperti dia di dunia ini. Mayat dari puncak empat tiang, Longchen terlalu malas untuk mengumpulkannya, Ying Bokong meminta para murid untuk menyingkirkan mayat itu dan membiarkan mereka pergi. Tuan, ayo pergi juga, domain gulan sangat besar, butuh beberapa hari bagi kita untuk pergi ke prefektur Ruiksia, dan kita harus berhati-hati dengan orang kuat lainnya. Ying Bokong berkata dengan hormat setelah yang lain pergi. Longchen mengangguk, Provinsi Ruiksia hari ini telah mengumpulkan talenta dari seluruh bidang bintang. Banyak dari mereka memiliki kebencian dan saling menikam secara diam-diam, yang tidak damai. Longchen merasa bahwa ini adalah cara eliminasi lainnya. Sebelumnya, mereka tidak diizinkan melakukan pertarungan skala besar, tetapi sekarang mereka diizinkan untuk melepaskannya sedikit. Keduanya berjalan jauh, dan tim lain berhati-hati, tetapi Longchen tidak peduli, jadi dia memilih cara terbaik untuk maju, dan dia tidak menghindar dari siapapun. Sepanjang jalan, saya menemukan banyak medan perang dan melihat mayat di mana-mana, tetapi yang membuat Longchen sedikit tidak nyaman adalah bahwa mayat di medan perang semuanya adalah manusia. Melihat noda darah di tanah, mayat-mayat itu bukan hanya manusia, tetapi mayat-mayat lain telah diambil, dan mayat-mayat manusia dibiarkan begitu kejam di alam liar. Longchen ingin menggali lubang dan membiarkan mereka tenggelam ke dalam bumi, tetapi membayangkan sikap ras manusia ini terhadapnya, Longchen menggelengkan kepalanya, orang miskin pasti penuh kebencian dan tidak layak mendapat simpati. Bunuh, tiba-tiba badai pasir meletus di depannya, dan suara pembunuhan begitu keras sehingga ribuan orang kuat bertempur dengan sengit. Dari kejauhan, burung dewa terbang, cakar tajam mereka mengoyak langit, dan menghancurkan awan ke segala arah. Dalam kehampaan, ular hitam bergejolak, dan kabut hitam menutupi langit, bertarung sengit dengan burung dewa itu. Itu elang bersisik dan ular piton hitam. Saingan mereka akan bertarung sampai mati begitu mereka bertemu, tidak menyisakan ruang. Ying Bokong menjelaskan. Keduanya berjalan ke tepi medan perang. Pertempuran hampir berakhir. Jelas, klan Black Piton menyerang klan Skull Eagle. Awalnya, Ying Bokong berbisik kepada Long Chen untuk menghindari medan perang ini. Meskipun dia bukan dari keluarga Skull Eagle, dia milik burung dewa dan mudah bermusuhan. Dan hanya ada dua dari mereka, dan mereka mudah diserang, tetapi Long Chen mengabaikannya, lurus ke depan, dan berbaris maju di sepanjang tepi medan perang. Pembangkit tenaga dari klan Black Piton menemukan Ying Bokong, dan segera menyipitkan mata mereka, dan semua orang memandangnya dan Long Chen. Rambut Ying Bokong langsung berdiri. Di antara kelompok itu, enam di antaranya memiliki nafas yang mirip dengannya, serta ribuan pembangkit tenaga listrik lainnya. Saat mereka menatapnya, Ying Bokong sedikit ketakutan. Huh, benar saja, semakin takut akan sesuatu, semakin banyak yang akan datang. Orang-orang kuat dari keluarga Piton Hitam ini menemukan bahwa tidak ada kekuatan lain di sekitarnya, dan langsung mengepung mereka berdua. Pergilah jika kau tidak ingin mati. Long Chen sepertinya tidak melihat orang kuat dari klan Piton Hitam berdiri di depannya, wajahnya tanpa ekspresi, dan dia tidak bermaksud berhenti sama sekali. Ras manusia kecil, berani angkat bicara, berpura-pura menjadi hantu, pergi ke neraka. Orang kuat dari klan Black Piton tampak ganas, berteriak keras, dan bergegas menuju Long Chen. Itu milikmu. Lima jari Long Chen terbuka, dan suhu antara langit dan bumi naik dalam sekejap. Di telapak tangan Long Chen, rune api tak berujung beredar. Teriak, penjara api, Long Chen, kehampaan bergetar, dan pilar api terjalin, membentuk penjara api, menutupi semua ular sancah hitam di depannya. Penjara api, om, menyusut dengan cepat. Pusat kekuatan klan Black Piton masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Penjara api telah menyusut dari puluhan ribu mil menjadi seukuran kepalan tangan dalam sekejap. Semua orang kuat di penjara api, of semuanya diledakkan, kabut darah yang hancur tersulut oleh api, roh dan roh mereka terbakar dalam sekejap, dan roh serta jiwa mereka dihancurkan. Pusat kekuatan dari klan Black Piton yang tidak berada dalam jangkauan penjara api semuanya ketakutan, dan setelah mereka bereaksi, mereka segera melarikan diri. Adapun elang di belakang Long Chen, matanya hampir jatuh karena kaget. Long Chen membunuh begitu banyak pembangkit tenaga listrik dalam sekejap. Itu terlalu mudah, seolah-olah itu mudah. Kekuatan absolut yang ditunjukkan Long Chen sangat menakutkan, dan dia bahkan merasa bahwa Tianjiao peringkat teratas di gerbang bintang jatuh mungkin bukan lawan Long Chen. Keduanya berjalan jauh, tetapi jika ada yang berani berhenti, Long Chen melambaikan tangannya untuk membunuh mereka sepanjang jalan. Long Chen tidak menemui lawan yang sangat kuat di sepanjang jalan, jadi dia berjalan dengan sangat mudah gelombang dan kekuatan Long Chen Chen yang mendominasi membuat Ying Bokong tidak lagi putus asa sebelumnya, tetapi semakin percaya diri. Dia merasa menjadi pelayan Long Chen bukanlah hal yang memalukan, tapi hal yang membanggakan. Karena tidak perlu menghindari serangan orang lain, ketika Ying Bokong memakan pil obat kedua yang diberikan Long Chen kepadanya, seluruh bulu tubuhnya telah tumbuh, dan dia langsung memanifestasikan tubuhnya, melebarkan sayapnya, dan membawa Long Chen langsung ke Rui Xiazu terbang. Saya harus mengatakan, Rune bulu perak di sayap Ying Bokong bersinar, dan kecepatan menembus kehampaan sangat cepat. Mereka bahkan lebih heran ketika mereka tiba di Long Chen. Di wilayah bintang Tianluo, hanya monster yang menerima manusia sebagai pelayan perang. Saya belum pernah mendengar ada orang yang menerima monster sebagai pelayan perang. Jika monster memiliki orang di punggungnya, itu setara dengan menjadi tunggangan orang lain. Boom bergemuruh. Tiba-tiba kehampaan meraum di kejauhan, dan aku melihat sambaran petir menerobos udara, elang terbang dengan seluruh kekuatannya, dan sambaran petir melesat tidak jauh darinya, menghilang dalam sekejap, dengan kecepatan cepat, tak tertandingi. Long Chen juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kecepatan yang mengerikan di alam abadi. Kecepatan elang itu cukup cepat, tetapi di depan kilat, ia tampak diam. Dari kilatan petir itu, Long Chen samar-samar melihat burung layang-layang perak dengan petir di sekujur tubuhnya. Itu tidak besar, hanya berukuran sekitar beberapa kaki, tetapi nafasnya membawa banyak hal bagi Long Chen. Tekanan, yang menunjukkan bahwa ini adalah keberadaan yang mengerikan. Long Chen tiba-tiba menyingkirkan rasa jijiknya. Sepertinya masih ada orang kuat di wilayah bintang Tiandu, tapi saya belum pernah bertemu sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kecepatan yang mengerikan. Orang dengan kecepatan seperti itu, serangannya pasti seperti badai yang dahsyat, secepat guntur. Garis keturunan kerajaan dari klan Thunder Falcon juga muncul. Suara Ying Bakong bergetar, dan dia mengenali makhluk seperti burung layang-layang itu. Bab 3397, Kereta Kaisar Gajah Saat Ying Bakong berpacu sepanjang jalan, siang dan malam, Long Chen merasakan ada beberapa nafas kuat yang melaju kencang di kejauhan, dan kecepatannya sangat cepat. Berani berpacu dengan tidak hati-hati di tempat Tianjiao berkumpul, mereka semua adalah makhluk yang sangat kuat, dan mereka tidak takut dikepung oleh orang lain. Long Chen berbeda, dia dikepung tujuh kali sehari semalam. Akibatnya, semua orang yang mengelilinginya ditampar sampai mati oleh Long Chen. Meskipun Long Chen telah menahan nafasnya, pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya dapat merasakan tekanan yang dibawa oleh pihak lain, dan mereka yang dapat mencegat Long Chen adalah sekelompok pemula yang tidak dapat naik atau turun, dan Long Chen terlalu malas untuk berbicara. Omong kosong dengan mereka, tampar dia sampai mati dan segera pergi. Dan Ying Bokong terkadang kembali dan membalik-balik cincin luar angkasa orang-orang itu. Dia telah mendapatkan banyak hal di sepanjang jalan. Dia juga monster, dan dia bisa menggunakan banyak hal. Dapat dikatakan bahwa dia menghasilkan banyak uang dengan Long Chen. Setelah sehari semalam, Long Chen melihat awan berwarna-warni di langit di kejauhan. Tuan, itu Prefektur Ruiksia. Ini adalah negara paling makmur di seluruh wilayah bintang Tianluo, dan merupakan inti dari seluruh wilayah bintang. Kecuali kami yang berpartisipasi dalam acara Divine Sovereign Fireland, kami tidak menerima orang luar. Bahkan jika kita adalah Star Falget, selain para murid, hanya ada 10 orang yang bisa menghadiri pertemuan itu. Di sini, selama Anda punya uang, Anda bisa membeli apapun yang Anda inginkan. Melihat Ruiksia tau-tau, Ying Bokong berkata dengan bersemangat. Baginya, ini juga pertama kalinya datang ke Prefektur Ruiksia, karena Prefektur Ruiksia sangat terkenal. Ini adalah tempat di mana banyak orang mengubah nasib mereka, dan juga merupakan tempat impian bagi banyak orang. Pergi, tiba-tiba kehampaan meledak, dan seorang lelaki besar dengan tubuh seperti menara besi, rambut panjang dan selendang, mengendarai kereta kuno, melintasi langit, seperti meteor yang langsung menuju Long Chen dan Ying Bingkong bertabrakan. Orang besar yang mengemudikan mobil adalah ras manusia yang kuat. Kekuatan kidan darah sangat kuat. Bagi umat manusia, kekuatan kidan darah yang begitu kuat sangat jarang. Kereta kuno, saya tidak tahu terbuat dari bahan apa, tebal dan sederhana, penuh dengan semangat liar, dan datang dengan kencang, menekan kehampaan untuk mengeluarkan suara aneh, seolah-olah akan meledak. Kecepatan kereta itu terlalu cepat. Long Chen dan keduanya sedang melihat kabut berwarna di depan mereka, dan kereta sudah ada di belakangnya. Panggil, Long Chen menarik elang ke udara, dan orang itu berteleportasi seperti kilatan petir, menghindari kereta. Hah! Suara yang sedikit terkejut datang dari kereta, seolah-olah dia sedikit terkejut bahwa Long Chen dapat menghindari kereta. Kereta itu meraung dan menghilang dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat. Meskipun pengemudi berteriak untuk keluar, itu tidak memberi mereka waktu untuk menghindar, tetapi langsung memukul mereka, jelas ingin membunuh dua orang. Long Chen sangat marah, orang ini terlalu sombong, jika bukan karena kurangnya persiapan, dia pasti akan menghancurkan kereta itu berkeping-keping. Itu kereta kaisar gajah, dan klan Mamot Idol juga telah datang. Kereta itu harus menjadi patriark berikutnya dari klan Mamot Idol, jika tidak maka tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kereta kaisar gajah. Ying Bokong melarikan diri dari kematian dan berkeringat dingin. Dengan kecepatan barusan, jika bukan karena Long Chen menariknya, dia pasti akan mati. Terima kasih telah menyelamatkan hidupmu. Setelah beberapa lama, Ying Bokong berterima kasih kepada Long Chen, yang ketakutan. Mamot, Long Chen sedikit terkejut. Dia telah mendengar tentang ras ini. Ras ini sangat terkenal. Dikatakan bahwa itu adalah spesies yang diturunkan dari zaman kuno, dan merupakan salah satu perwakilan dari monster yang kuat. Darah pengemudi itu luar biasa, tapi dia hanyalah seorang pengemudi. Pembangkit tenaga yang sebenarnya adalah orang yang duduk di dalam mobil. Orang ini tidak muncul, dan dia menggunakan kereta untuk menutupi nafasnya, tetapi pada saat kereta terbang lewat, Long Chen masih merasakan lautan darah yang luas, dan ada juga keberadaan yang menakutkan di dalam kereta. Titik. Aku khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi sekarang. Keluarga kerajaan Leifalcon telah muncul, dan generasi baru patriark dari keluarga idola raksasa juga telah muncul. Pertemuan akbar para dewa kali ini pasti tidak mudah. Kedua keluarga ini sama-sama klan monster-monster yang menakutkan. Mereka hanya memiliki tempat pusaka sendiri dan tempat khusus yang cocok untuk klan mereka sendiri untuk maju. Mereka biasanya mengirim orang untuk berpartisipasi untuk bersorak di Holy Pill Hall. Itu dia. Tuan, Anda mengatakan bahwa Anda merasakan beberapa napas kuat di sepanjang jalan. Tampaknya acara ini benar-benar tidak biasa. Elang menyerang udara. Tidak biasa adalah yang terbaik, sepertinya ini saatnya untuk berbalik. Long Chen tersenyum, Wu Tian terlalu pandai memilih tempat, dan bahkan mengirimnya ke sini, jika dia masih tidak dapat memanfaatkan kesempatan, saya sangat menyesal untuk kakak laki-laki ini. Saat mendekati area Caixia, Long Chen jelas merasakan bahwa aura di sini menjadi melimpah, dan semakin dekat dia, semakin melimpah auranya. Segera ada kota negara besar di depannya, tak berujung sejauh mata memandang. Bahkan jika Long Chen terbiasa melihat dunia, dia tidak pernah berpikir bahwa sebuah kota bisa begitu besar. Sudah ada antrian panjang di depan gerbang kota. Menurut Ying Bokong, ini baru saja dimulai, dan tidak banyak orang yang mengantri. Jika beberapa hari, antriannya akan mencapai puluhan ribu mil jauhnya. Di depan gerbang kota terdapat delapan pintu masuk, setiap pintu masuk terdapat banyak orang kuat yang mengantri, hanya satu pintu masuk yang kosong. Itu adalah pintu masuk yang disiapkan untuk pembangkit tenaga listrik di luar kerajaan. Dengan cara ini, Ying Bokong hanya bisa berbaris di pintu masuk lain gelombang Long Chen datang ke pintu masuk independen itu sendirian. Di depan pintu masuk ada dua lelaki tua yang tampak serius. Wajah mereka keriput dan horizontal, seperti kulit pohon. Ki dan darah mereka telah layu. Meskipun mereka adalah Raja Surgawi Abadi, mereka tampaknya sedang sekarat. Tianpin Immortal King Shou Yuan berusia ratusan ribu tahun. Keduanya sudah tua dan seperti ini. Diperkirakan Shou Yuan akan datang, dan wajah mereka secara alami tidak terlalu bagus. Saat Long Chen tiba, keduanya sepertinya tertidur. Long Chen setelah mengetuk meja, keduanya mengangkat mata dan menatap Long Chen. Tampaknya sangat tidak puas dengan perilaku Long Chen yang mengetuk meja. Dia mengulurkan tangan dan menyerahkan papan nama Long Chen, menunjuk ke tablet batu di sebelahnya, dan kemudian tidak mengatakan apa-apa. Long Chen melihat tablet batu itu. Itu untuk mengajari orang cara membuat pelat identitas mereka sendiri. Setelah mengukir nama mereka di papan nama, lalu teteskan setetes darah di atasnya, dan hanya itu. Long Chen melukis Long San di atasnya, tetapi ketika dia tidak memperhatikan, dia juga mengukir kata, Tuan, di atasnya. Alhasil, identitas papan nama tersebut tiba-tiba menjadi master ketiga Long Chen. Long Chen ingin bertanya, jika dia melakukan kesalahan, dia bisa mengubahnya. Akibatnya, kedua lelaki tua itu bahkan tidak melihat ke arah Long Chen, dan terus menutup mata. Long Chen mengerutkan kening, karena kamu sangat tidak tepat, aku tidak peduli, teteskan saja setetes darah langsung ke papan nama, dan lampu di papan nama berkedip. Pada saat ini, lelaki tua itu mengambil papan nama di tangan Long Chen, dan bergidik untuk mengukir sesuatu di atasnya, lalu menyerahkan papan nama itu kepada Long Chen, melambaikan tangannya, dan sepertinya membiarkan Long Chen menyingkir. Masuk begitu mudah, tidak perlu memverifikasi identitas, tidak bertanya apa-apa, yang membuat Long Chen sangat terkejut. Namun, saat Long Chen keluar dari lorong, sekelompok orang mengelilinginya dengan ekspresi buruk. Bab 3398, tinggal di depan kota. Bocah manusia, kamu harus menangani. Enam atau tujuh pembangkit tenaga manusia mengelilinginya dan menghentikan Long Chen. Pemimpinnya sangat kuat dan menatap Long Chen dengan dingin. Gulungan. Long Chen sangat lugas dan mengiriminya pesan secara langsung. Di mulut Ying Bokong, Long Chen mengetahui bahwa di wilayah bintang Tiandu, ras manusia sangat terputus-putus, dan seringkali ras manusia menipu ras manusia, menggunakan identitas ras manusia mereka untuk menipu ras manusia. Orang-orang di depan mereka adalah salah satunya. Mereka secara khusus menatap saluran ini, karena saluran ini adalah saluran yang khusus digunakan untuk menangani pelat identitas pembangkit tenaga listrik di domain luar. Ada banyak orang kuat dari dunia luar, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang aturan negara bagian Ruiksia, jadi beberapa orang telah membuat ide yang bengkok. Orang-orang di depan Long Chen ini adalah salah satu dari grup. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menangani papan nama Beacuke lainnya untuk Long Chen, untuk menekan keuangan orang lain. Jika mereka bertemu dengan domba gemuk yang tidak terlalu kuat, mereka bahkan akan menipu orang dan menemukan tempat di mana tidak ada yang terbunuh. Oleh karena itu, di wilayah bintang Tiandu, sebagian besar monster memandang rendah ras manusia, dan sebagian besar alasan inferioritas dan pemujaan monster dan binatang buas dari banyak ras manusia dilontarkan oleh kelompok sampah ini. Jadi ketika sekelompok orang ini datang, Long Chen melihat postur tubuh mereka dan tahu apa yang akan mereka lakukan, jadi dia hanya menyuruh mereka keluar. Bocah mencari kematian. Pemimpin itu sangat marah. Mereka melihat bahwa Long Chen kurus, tetapi mereka tidak berharap menjadi begitu kejam. Pria itu langsung mengulurkan tangan dan meraih kerah leher Long Chen untuk memberi pelajaran pada Long Chen. Pop! Long Chen menamparkan pria itu di tanah dan menamparkan pria itu ke tanah. Yang lainnya terkejut. Saat dia akan menembak, Long Chen mengulurkan tangannya terus-menerus, dan semuanya dijatuhkan. Tendangan retak. Long Chen menendang lengan dan paha mereka beberapa kali berturut-turut. Orang-orang ini berteriak dan semua anggota tubuh mereka dipatahkan oleh Long Chen. Hal yang paling menyakitkan bagi mereka adalah Long Chen meninggalkan jejak kekuatan api di tulang mereka, membuat mereka tidak dapat menyembuhkan diri sendiri, dan rasa sakitnya tak tertahankan di bawah nyala api. Orang baik tidak melakukannya, kamu harus menjadi anjing. Anda memutilasi sesama klan anda, berapa banyak uang hitam yang anda hasilkan yang bisa masuk ke saku anda. Long Chen memandang mereka dengan jijik, dan baru saja memberi kedua lelaki tua yang memegang papan nama oleh Long Chen memandang ke sini dengan takjub. Apa yang kamu lihat? Jika kalian ingin mati lebih awal, saya akan memenuhi anda. Sebelum kamu mati, apakah kamu masih ingin mendapatkan peti mati? Melihat kedua lelaki tua itu menatapnya, Long Chen berkata dengan dingin. Kedua lelaki tua itu terpana oleh Long Chen. Mereka tidak tahu apakah mereka takut akan pembunuhan Long Chen, atau jika mereka tahu mereka salah, mereka menoleh dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jelas, tanpa persetujuan kedua orang tua ini, beberapa orang ini tidak akan berani datang untuk menghentikan orang secara terang-terangan. Orang-orang ini memiliki kultifasi rata-rata, dan jika mereka tidak memiliki siapapun untuk mendukung mereka, mereka tidak akan berani mencari klan yang sama di sini. Terus terang, mereka melakukan pekerjaan itu, dan sebagian besar uang akan masuk ke kantong kedua hantu tua itu. Ini semua terkait dengan kepentingan. Saya telah melihat banyak Long Chen yang teduh. Yang dibenci Long Chen adalah bahwa kelompok idiot yang telah digunakan oleh orang lain ini, menggunakan mutilasi klan yang sama dengan imbalan keuntungan yang sedikit. Long Chen memukuli orang di sini, menyebabkan banyak orang melihat mereka. Sebagian besar orang di sini adalah monster. Mereka melihat ke sini dan saling menunjuk. Ini sarkasme. Pergilah, lain kali biarkan aku melihatmu membunuh sesama klanmu, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Long Chen menendang mereka dan mengambil kekuatan api dari mereka. Long Chen saya tidak ingin orang lain melihat lelucon manusia. Jika orang-orang ini diberikan amnesti, mereka segera bangkit dan kabur tanpa jejak. Pertunjukan yang bagus berakhir begitu cepat. Ini sangat membosankan. Sekelompok orang yang baru saja melewati gerbang kota dan melihat Long Chen memberi pelajaran kepada orang-orang itu tidak bisa tidak merasa aneh. Seekor anjing menggigit seekor anjing, mulutnya berbulu, itu sangat menarik. Ras manusia sangat menarik. Monster yang kuat, tersenyum otentik. Apakah itu menarik? Long Chen juga tersenyum dan berjalan menuju sekelompok orang, tetapi senyum mereka tidak sama dengan sekelompok orang ini, dan mereka sedikit berbahaya, tetapi mereka yang tidak mengerti Long Chen tidak tahu apa yang tersembunyi di balik ini. Senyum, apa? Tentu saja menarik, sekarang hanya kamu yang tersisa, tidak ada yang bisa menggigit, atau kamu bisa mengajari kami cara menggonggong. Ria itu tertawa. Saya belum pernah mendengar gonggongan anjing, mengapa Anda tidak membuat sampel terlebih dahulu, dan saya akan mempelajarinya. Long Chen berkata sambil tersenyum, berbicara, dan dia sudah berjalan tidak jauh dari orang itu. Ria itu tertawa, dia sangat ingin tampil, tetapi didorong oleh orang-orang di sekitarnya, dia menyadari bahwa dia hampir jatuh ke dalam perangkap Long Chen, dan wajahnya tiba-tiba menjadi mengerikan. Ras manusia yang rendah hati berani bermain dengan monster-monster besar. Berlutut untukku. Ria itu meraung, dan tiba-tiba sebuah keinginan yang menakutkan muncul, dan kehampaan meraung, membuat jantung semua orang berdetak kencang. Ledakan. Dengan suara keras, saya benar-benar berlutut di tanah, tetapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa bukan Long Chen yang berlutut di tanah, tetapi pembangkit tenaga monster. Dia tidak hanya berlutut, tetapi dia berlutut begitu keras sehingga suara retakan tulang bisa terdengar. Lututnya cacat. Setelah berlutut di tanah, seluruh orang itu benar-benar tersungkur di tanah, tampak seperti orang yang saleh. Tanah berlutut ke Long Chen. Pusat-pusat kekuatan dari monster-monster lainnya semuanya berubah warna karena terkejut dan mundur satu demi satu, karena mereka merasakan sakit yang menyengat di jiwa mereka, dan kehendak yang agung dan suci menekan jiwa mereka, menyebabkan tubuh mereka bergetar, dan jiwa mereka dipenuhi. Dengan ketakutan. Kehendak Long Chen hanya ditujukan pada orang itu, gelombang orang-orang lainnya hanya merasakan akibatnya, tetapi hanya akibatnya yang membuat mereka merasa takut, mereka sepertinya menghadapi penguasa dunia, satu pikiran dapat membuat mereka adalah abu, tak tertahankan, hanya menyerah. Pria itu berjongkok di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Dia menopang tanah dengan telapak tangannya, dan sepertinya mencoba yang terbaik untuk meluruskan tubuhnya, tapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Apakah ras manusia rendah? Karena umat manusia rendah, mengapa Anda berubah menjadi bentuk manusia? Karena umat manusia itu rendah, kamu lebih baik mati daripada menyerah dan mengangkat kepalamu. Long Chen berdiri dengan tangan di belakang, menatap pria itu, kata demi kata yang khas. Uff! Pria itu tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Di depan kehendak Long Chen, dia tidak memiliki kekuatan, tetapi dia tidak dapat menggunakannya. Jiwanya menderu dan ada tanda-tanda kehancuran. Aku, aku mengambilnya. Pria itu akhirnya memilih untuk menyerah, karena jika dia terus melawan, dia akan dihancurkan sampai mati oleh kehendak Long Chen. Kesenjangan itu terlalu besar. Kehendak Long Chen bahkan lebih menakutkan daripada Raja Dunia setengah langkah tuannya. Dia hanya bisa menyelamatkan hidupnya dengan menyerah. Panggilan. Kehendak yang menakutkan menghilang, tekanan tak terlihat menghilang, dan dunia tampak kembali ke warna aslinya, seolah-olah tidak ada yang terjadi sekarang, tetapi ketika orang melihat Long Chen lagi, tidak ada lagi ejekan sebelumnya, sebaliknya. Titik. Menguasai. Saat ini, Ying Bokong datang. Begitu dia datang, dia melihat bahwa Long Chen menekan seseorang ke tanah dengan kemauannya, dan orang ini adalah orang kuat yang sangat menakjubkan sebelumnya. Ketika dia memanggil tuannya sejenak, dia merasa bahwa kedua kata ini adalah semacam kehormatan baginya. Long Chen dan Ying Bokong berjalan menuju kota di bawah pengawasan publik. Pada saat ini, monster yang sombong dan kasar ini akhirnya sedikit menghormati ras manusia yang kuat. Bab 3399, Apakah Anda ingin menjadi pasangan saya? Melewati tiga pesona dianggap benar-benar memasuki kota negara bagian prefektur Ruixia. Ketiga pesona ini tidak digunakan untuk bertahan melawan musuh, tetapi digunakan untuk mengunci energi spiritual langit dan bumi, sehingga aura prefektur Ruixia hanya bisa masuk bukan keluar. Jadi setiap 10 tahun, aura di prefektur Ruixia akan mencapai titik ekstrim, dan auranya terlalu melimpah, sehingga menghasilkan pemandangan unik dari muntahan Ruixia. Kekuatan medan bintang untuk menciptakan tempat suci adalah masalah besar, dan bahkan Long Chen pun terkejut. Memasuki kota negara, energi spiritual mengalir ke wajah Anda, seolah-olah tubuh dan pikiran Anda telah dicuci, dan 180 ribu pori akan terbuka secara otomatis. Perasaan itu tak terlupakan seumur hidup. Seperti yang diharapkan dari tempat suci di wilayah bintang Tiandu, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bermandikan energi spiritual, Ying Bokong sangat bersemangat sehingga akhirnya dia datang ke prefektur Ruixia, tempat yang legendaris. Ini benar-benar tempat yang bagus. Long Chen tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Long Chen merasakan keintiman yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah dia sangat disambut di sini, dan bahkan api yang telah mati lemas oleh provokasi monster-monster perlahan menghilang. Tuan berada di luar penghalang, jadi dia bisa membuat masalah, bahkan jika dia membunuh seseorang, tidak ada yang peduli, tetapi jika dia memasuki kota utama, itu tidak akan berhasil. Semuanya di sini dikendalikan oleh kuil pil suci. Mereka adalah otoritas mutlak di sini dan tidak dapat diprovokasi. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin melakukan apapun di sini. Ying Bokong mengingatkan. Bagaimana jika orang lain memprovokasi saya? Long Chen terkejut. Anda dapat yakin bahwa tidak ada seorang pun di sini yang berani mengambil inisiatif untuk bertindak, dan mereka akan sangat disiplin. Ying Bokong bersumpah untuk menjadi otentik. Tidak apa-apa. Long Chen mengangguk, ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi jika kamu melakukannya. Jika kamu melakukannya, akan ada kekuatan yang kuat dari kuil pil suci untuk menekannya. Lebih baik jika Anda tidak melawan. Bergantung pada keseriusan situasinya, Anda akan dipenjara atau dikeluarkan. Jika Anda melawan, atau bahkan menyakiti orang, Anda akan dibunuh di tempat. Karena di prefektur Ruiksia, ada raja dunia nyata dan orang-orang kuat, dan ada lebih dari satu, belum lagi kami para murid, bahkan jika kami adalah raksasa kekuatan besar, kami harus jujur di sini. Ying Bokong buru-buru berkata, Aku takut seorang idiot akan mendatangiku, dan aku tidak terlalu pemarah. Kata Long Chen sedikit tidak nyaman. Tuan, maka kamu harus menanggungnya. Ini masalah besar untuk memasuki negeri dongeng para dewa dan menyelesaikan akun. Anda tidak boleh melakukan apapun di sini. Ying Bokong terkejut dan buru-buru berkata, Jika Long Chen ada di sini berkelahi dengan seseorang, bahkan dia mungkin terlibat. Dia menunggu kesempatan ini, tetapi menunggu selama beberapa tahun. Oke, aku akan santai saja. Long Chen melambaikan tangannya, singkatnya, cobalah yang terbaik. Dia tahu bahwa setelah kelahiran iblis, semakin dia menekan dirinya sendiri, kekuatan kegelapan akan berkembang biak, dan iblis akan terus tumbuh. Saat dia marah, iblis itu akan sangat senang. Kekuatan kegelapan adalah akar dari kekuatannya. Jadi, Long Chen tidak bisa terlalu menekan dirinya sendiri, jika tidak begitu kekuatan iblis batin terlalu kuat dan menekannya, itu akan berakhir. Ngomong-ngomong, Tuan, kamu. Ying Bokong tiba-tiba menjadi sedikit malu. Apa? Tuan, Anda adalah orang asing, Anda dapat memasuki negara bagian Ruiksia secara gratis, tetapi Anda harus mengeluarkan banyak uang untuk berpartisipasi di negeri Dongeng, para dewa. Saya ingin tahu berapa banyak uang yang Anda miliki. Jika mirip, saya punya beberapa di sini. Kami merampok beberapa orang sebelumnya, jadi kami bisa berkumpul. Jika terlalu banyak yang hilang, saya khawatir kita harus memikirkan hal lain. Elang menyerang udara. Ternyata yang kuat di domain ini, dengan kuota sekte, setiap orang dapat memasuki negeri Dongeng para dewa dengan membayar sejumlah kristal Raja Abadi. Ras manusia biasa harus membayar 10 keping kristal Raja Abadi, ras campuran harus membayar 30 keping, dan keluarga monster lebih mahal, tergantung pada kekuatan garis keturunan, mulai dari 100 hingga 1000 keping. Karena orang dengan garis keturunan yang lebih kuat akan menyerap lebih banyak energi spiritual ketika mereka dipromosikan ke Divine Sovereign Realm, yang akan menyebabkan sejumlah besar energi spiritual terkuras. Untuk menebus kekurangan energi spiritual dalam 10 tahun ke depan, semakin kuat orang tersebut, semakin banyak Immortal King Crystal akan dibayar. Seperti elang yang melawan langit, dia membayar 170 kristal Raja Abadi, yang hampir merupakan seluruh tabungannya. Meskipun beberapa orang dirampok di jalan, dan dia juga memiliki hampir 200 kristal Raja Abadi di tangannya, kristal Raja Abadi yang harus dibayar oleh pembangkit tenaga listrik asing untuk memasuki Divine Sovereign Wonderland seringkali dua kali lipat dari pembangkit tenaga listrik lokal. Bahkan beberapa kali. Setelah memasuki kota, Longchen masih perlu melakukan tes lagi. Dia akan menilai kekuatan keseluruhan Longchen. Ini seperti menjual daging babi. Setelah Anda mengatakannya, Anda akan tahu berapa yang harus ditagih. Semakin kuat orang tersebut, semakin banyak yang Anda dapatkan. Setelah masuk, Ying Bokong tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini, jadi dia segera mengangkatnya, jangan sampai Longchen tidak punya uang untuk memasuki negeri dongeng para dewa, dan ketika saatnya tiba untuk membuatnya marah, semuanya akan berakhir. Tetapi tidak masalah bahkan jika Anda tidak punya uang. Menurut aturan kuil-pil suci, jika Anda cukup kuat, Anda dapat memilih untuk maju dan memiliki 10 anak bersama Anda di sini, dan kemudian Anda dapat bebas. Terus terang, Anda dapat menggunakan anak-anak Anda untuk melunasi hutang Anda. Tetapi Ying Bokong melihat bahwa Longchen begitu mendominasi, dan diperkirakan dia tidak akan menerima kondisi seperti itu, jadi lebih baik mengatakannya dengan cepat dan mencari cara sesegera mungkin. Apakah ada tempat untuk berdagang di kota Ruiksia? Apakah itu jenis yang bisa menukar harta dengan uang? Longchen bertanya. Ya, dan masih banyak lagi, semuanya adalah rumah bisnis dan rumah lelang di bawah kuil-pil suci. Selama Anda memiliki harta, Anda dapat mengubahnya sesuka hati. Kata Ying Bokong. Ying Bokong mengatakan ini gelombang Longchen tiba-tiba mengerti bahwa kuil emosi-pil suci telah memonopoli semua transaksi di sini. Jangan khawatir, bagi saya, selama itu masalah uang, itu bukan masalah. Longchen tersenyum. Meskipun saya sangat tidak senang dengan eagle fighting ini sebelumnya, saya hampir ingin menamparnya sampai mati, tetapi setelah bergaul selama beberapa hari, saya merasa orang ini tidak terlalu menyebalkan. Saya tidak tahu bahwa IQ-nya tidak tinggi, dan dia masih tidak berani mempermainkan Longchen. Setidaknya Longchen belum pernah melihatnya menggerakkan mata bengkok di sepanjang jalan. Meskipun Longchen menanamkan tanda jiwa padanya, itu bukan tanda budak murni, dan Longchen tidak repot-repot memeriksa rahasianya. Mungkin karena ini, Ying Bokong merasakan kebanggaan Longchen. Longchen tidak menganggapnya serius sama sekali, dan dia tidak pernah menjaganya, yang berarti ada celah besar di antara keduanya, dan orang-orang terlalu malas untuk menjaganya. Dia tidak terlalu peduli, dan dia tidak menyembunyikan apapun. Mendengar apa yang dikatakan Longchen, Ying Bokong menjadi lebih percaya diri. Dia merasa bahwa Longchen pasti orang besar dari bidang bintang tertentu. Keduanya memasuki kota, dan lautan manusia yang tak berujung benar-benar mengejutkan Longchen. Ada pembangkit tenaga listrik generasi pertama di mana-mana, semuanya penuh dengan darah, dan tekanannya mencengangkan. Namun, ketika Longchen muncul di jalan panjang, itu menarik perhatian banyak orang. Mata orang-orang ini sedikit terkejut, dengan provokasi dan ejekan karena terkejut. Jelas, hampir semua monster kuat di sini. Namun, ras manusia yang kuat hanya muncul di tahap tengah dan akhir, dan ras manusia tidak memenuhi syarat atau mampu bergegas ke sini secepat ini. Manusia, apakah kamu tertarik untuk menjadi pasanganku? Ketika Longchen sedang melihat sekeliling, tiba-tiba ada bunga di depannya, dan sosok anggun muncul di depan Longchen. Bab 3400, Lei Yuner. Itu adalah wanita mungil berambut perak. Meskipun dia tidak terlalu ramping, dia sangat proporsional. Bagian cekungnya cekung dan bagian cembungnya cembung. Proporsinya sangat bagus. Dia memiliki sepasang murid perak. Di dalam pupil, ada rune petir samar yang terjalin. Antara pembukaan dan penutupan, ada aura kehancuran yang meluap, membuat orang takut untuk melihat secara langsung. Begitu dia muncul, banyak orang di sekitarnya berseru. Lei Yuner, putri dari keluarga Lei Falcon. Klan Lei Falcon adalah pembangkit tenaga listrik kuno, dan Lei Yuner adalah garis keturunan kemunduran yang langka, yang dikenal sebagai bintang masa depan klan Lei Falcon, dan dia benar-benar datang. Ya Tuhan, itu adalah jenius tak tertandingi dari klan Lei Falcon. Dia menyukai ras manusia ini. Saya benar-benar tidak tahu berkah yang telah dikembangkan dalam beberapa masa kehidupan. Jelas bahwa Lei Yuner sangat terkenal dan telah dikenal oleh banyak orang. Meskipun mereka luar biasa, mereka juga merasa iri pada Longchen. Anda harus tahu bahwa klan Lei Falcon adalah klan kuno yang kuat. Itu telah meningkat di tahun-tahun kuno. Itu telah menjadi nama besar, dan bahkan menjadi bangsawan di antara monster. Monster yang tak terhitung jumlahnya ingin mengjilat klan Lei Falcon, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Saat ada kesempatan, klan ini terlalu sombong dan jarang berinteraksi dengan klan monster lain, sehingga mereka hanya bisa melihat ke atas. Sekarang putri yang bangga ini ingin menjadikan manusia sebagai hewan peliharaan. Bagi mereka, Longchen seperti memanjat cabang yang tinggi, yang merupakan berkah besarnya. Longchen memandangi gadis cantik berambut perak di depannya dan tidak bisa menahan tawa, apa? Anda ingin saya menjadi hewan peliharaan Anda? Lei Yuner yang berambut perak memandang Longchen dan berkata tanpa senyum, ini bukan hewan peliharaan, tapi kontrak jiwa yang setara, tapi itu harus dipimpin olehku. Begitu Lei Yuner membuka mulutnya, banyak orang berseru, Lei Yuner yang perkasa sebenarnya ingin menandatangani kontrak kesetaraan dengan ras manusia. Anda harus tahu bahwa kontrak kesetaraan adalah untuk menghubungkan jiwa dua orang, yang satu makmur, yang satu hilang, hubungannya sangat dekat, dan bahkan mungkin berkembang menjadi pasangan. Dalam hal ini, Longchen setara dengan calon suami mertua Lei Yuner. Untuk sementara waktu, pembangkit tenaga monster dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya semuanya digoreng. Mereka akan menjadi gila karena cemburu. Apakah Lei Yuner gila? Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik dengan darah monster-monster yang mulia, dia tidak melihatnya, tetapi memilih ras manusia. Anda harus tahu bahwa monster dengan garis keturunan bangsawan jarang menikah dengan umat manusia. Mereka memiliki harga diri mereka sendiri dan tidak membiarkan umat manusia mencemari darah murni mereka. Hanya binatang iblis yang tidak bisa mengalahkan satu sama lain yang suka menikah dengan ras manusia, dan menggunakan ras manusia untuk dekat dengan surga dan memiliki peluang tertentu untuk melahirkan garis keturunan atafistik. Tetapi meskipun ada garis keturunan atafistik, begitu Anda bergabung dengan garis keturunan ras manusia, akan ada banyak variable yang tidak stabil di masa depan, baik atau buruk, tidak ada yang berani menarik kesimpulan. Itu sebabnya klan monster yang sangat kuat menentang perkawinan dengan umat manusia, sementara klan Lei Falcon yang mulia, Putri Darah Murni, sebenarnya ingin menandatangani kontrak jiwa yang setara dengan umat manusia, yang membuat monster dan pembangkit tenaga klan binatang yang tak terhitung jumlahnya. Kemarahan Yang mulia, Putri, dengan melakukan ini, Anda menodai darah bangsawan keluarga Thunder Falcon yang agung. Bukankah itu sedikit tidak bertanggung jawab? Sudahkah Anda mempertimbangkan wajah keluarga Thunder Falcon? Mau tidak mau berdiri dan berteriak keras? Orang ini juga seorang bangsawan di antara monster. Dia sangat bersemangat, karena Putri Darah Klan Thunder Falcon adalah tujuan yang dikejar oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Lei Yunir ingin menandatangani kontrak dengan Long Chen, mereka tampaknya melihat angsa bangsawan menikah dengan kodok, yang membuat mereka tidak dapat diterima. Itu benar, Yang Mulia, umat manusia sangat rendah hati, apakah Anda mencoba membuatnya mencemari garis keturunan bangsawan klan Lei Falcon dan mempermalukan klan Lei Falcon yang agung? Orang lain tidak bisa melihatnya lagi, dan mereka berdiri satu demi satu. Ini semua monster dengan sejarah panjang, kuat dan menakjubkan. Ketika mereka membujuk Lei Yunir, mereka memandang Long Chen, mata mereka penuh amarah, dan mereka sepertinya ingin menggigit Long Chen hidup-hidup. Bocah umat manusia, cepatlah dan pergi dari sini. Jika kamu berani memasuki negeri dongeng para dewa, aku bersumpah atas nama keluargaku, aku akan mencabik-cabikmu. Kamu adalah katak bau, lebih baik tidak melamun, jika tidak. Kakak, jangan marah, aku melakukan kesalahan. Orang terakhir ingin mengancam Long Chen, tetapi ketika dia melihat seseorang di sebelahnya menatapnya dengan niat membunuh, dia menyadari bahwa ada orang kuat dari keluarga Jin Chan di sekitarnya, dan dia adalah pria yang sangat menakutkan. Keluarga Jin Chan juga merupakan keluarga yang sangat menakutkan. Meski tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Lei Falcon, itu juga merupakan keberadaan kuno. Yang paling dibenci keluarga ini adalah katakodok. Orang itu segera meminta maaf. Aku, Lei Yuner, melakukan sesuatu, tidak membutuhkan orang lain untuk mengurusnya. Tinggalkan aku sendiri, jika tidak di negeri dongeng para dewa. Jangan salahkan aku, Lei Yuner, karena kejam. Lei Yuner mendengus dingin, melihat sekeliling matanya, simbol guntur berkedip di matanya, semua orang tiba-tiba tidak berani mengatakan sepatah katapun. Bagaimana itu? Bagaimana Anda memikirkannya? Dengan identitas dan latar belakang saya, saya tidak bisa mempermalukan Anda. Lei Yuner melihat bahwa tidak ada orang lain yang mengatakan sepatah katapun, dan menoleh untuk melihat Long Chen, sangat serius. Orang-orang di sekitar, meskipun mereka tidak berani mengatakan sepatah katapun, tetapi mata mereka akan terbakar, menatap Long Chen, seperti itu, selama Long Chen berani setuju, mereka akan membiarkan Long Chen mati tanpa tanah pemakaman umum. Long Chen tidak bisa menahan tawa. Jika itu masa lalu, dia akan melihat orang-orang ini. Bahkan jika dia tidak setuju, dia akan dengan sengaja marah dengan sekelompok orang ini gelombang, tapi Long Chen akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, Nak, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tahu aku tidak beruntung, jadi saya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti gadis itu. Long Chen sangat halus, tetapi artinya sangat jelas. Dia tahu bahwa gadis berambut perak ini pasti tidak biasa. Matanya memiliki wawasan yang kuat. Long Chen tahu bahwa dia pasti telah melihat sesuatu, jadi dia akan seperti ini. Mengatakan. Mendengarkan kata-kata Long Chen, monster dan pembangkit tenaga listrik di sekitarnya merasa lega, tetapi ketika mereka melihat Long Chen, mereka masih memiliki pandangan jijik, seolah-olah mereka berbicara tentang kenalan Anda. Apakah kamu memandang rendah aku? Lei Yuner tersenyum sedikit, dan tubuh halus itu perlahan mendekati Long Chen, mencondongkan tubuh ke dekat telinga Long Chen, dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Long Chen. Kamu memiliki darah naga sungguhan, kekuatan guntur gila, jejak keluarga roh kupu-kupu, dan nafas bangau berwarna-warni. Jika Anda tidak setuju dengan saya, Anda akan menceritakan semua rahasia tentang Anda. Saya dapat memberi tahu Anda secara bertanggung jawab bahwa monster adalah yang paling agresif. Apapun yang dipublikasikan akan menarik pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya untuk mempermalukan Anda. Jika mereka cemburu padamu, mereka akan menghancurkanmu jika mereka tidak bisa menaklukkanmu. Saya tahu Anda kuat, tetapi ketika Anda memasuki negeri dongeng para dewa, Anda diincar oleh begitu banyak orang, jadi jangan berpikir untuk menemukan harta lain, apalagi berkembang dengan sempurna, bahkan Anda akan mati di negeri dongeng. Sekarang Anda mengerti situasimu. Lebih baik kau berjanji padaku. Petik 2 Di mata indah Lei Yuner, Lei guang berkedip, menatap mata Long Chen, keduanya hanya berjarak 3 inci, dan wajah Lei Yuner penuh percaya diri. Mata Long Chen menyipit, Lei Yuner ini benar-benar tidak sederhana, dia bisa melihat begitu banyak hal, tetapi sudut mulut Long Chen melengkung, dan dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Saya tidak menerima ancaman dalam bentuk apapun. Begitu kata-kata Long Chen selesai, wajah Lei Yuner tiba-tiba menjadi dingin. Terima kasih telah menonton!